namun tidak menurut kemungkinan pohon kecil juga memiliki harga nilai yang tinggi juga oke ini salah satu bahan sito ya jadi saya ambil dari pohon yang berkecil dulu oke teman teman kita akan ambil pohon berikutnya oke teman teman pohon berikutnya ini masih pertumbuhan yang lihat jadi harus saya kurang dulu di bagian tunas tunasnya ini agar mempermudah kita melihat gerak dari pohon ini untuk akar masih saya pandang dulu dijamin akarnya pasti bagus karena pohon ini juga memulai proses di program akar dulu ya pohonnya terproses di program akar jadi otomatis pasti akarnya yang kita proses dulu seperti ini kita potong pendek dulu ya karena ruasnya ini panjang sekali mungkin agak susah kita melihatnya jadi kita akan lapikan dulu ya selamat menikmati hanya mengisahkan dua dua tunas seperti ini atau dua atau sampai satu tunas jadi tidak banyak menemukan tunas nah karena ukuran cabang pertama masih kecil jadi saya akan loss kembali saya loss lagi agar cabang pertamanya lebih dominan lebih ukurannya lebih besar saya loss lagi ya terima kasih telah menonton! sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati jika kita menemukan tunas yang lebih baik lagi tumbuhnya kita akan gunakan yang baru tumbuh sedangkan yang kita sisakan tidak boleh kita buang lagi jadi kita tunggu tunas yang lebih baik lagi nah ini pemilihan sekarang dulu jadi desain pohon ini masuk ke mame ya 15 cm ke bawah ini pohonnya teman-teman bisa lihat cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga sebagai dimensi kemudian cabang berikutnya dan ini sebagai nanti top mahkota disini masuknya sih ke tegak berikut teman-teman ya sip kita melakukan penekukan beberapa di tunas ini nah untuk cabang pertama kita los dulu karena ingin mencari pembesaran lagi ini bagus sih pohonnya nih ini pohon menarik ya ini salah satu mame yang saya miliki kalau akar saya jamin sudah bagus sekali teman-teman jangan diragukan lagi kalau dimasalah di bagian akar ya ini pohon yang asik ya oke kita akan mengkawati dulu beberapa tunas cabang anak cabang ya yang perlunya kita arahkan saja sambil menunggu tunas yang lain tumbuh ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman bisa lihat prosesnya jadi bertahap ya jadi teman-teman bisa lihat bagaimana tahapan dari pohon ini oke teman-teman bisa lihat bagaimana saya memproses di pohon ini tahapannya jadi banyak melakukan pemotongan sebenarnya ya jadi pengelosan jadi seperti itu biasanya main cut and grow namun ini ada beberapa pengawatan sedikit untuk ya untuk mendesain pohon ini agar terarah lagi ini untuk akarnya teman-teman pasti saya penam dulu oke ini pohon mami ya jadi kalau pohon kecil tunasnya kurang bagus tumbuhnya kita potong potong saja potong kita sisakan ruasnya ini sudah tumbuh tumbuh tunas baru lagi tumbuh jadi jika melakukan pemotongan-pemotongan nanti tunas baru tumbuh dengan jumlah banyak jadi gampang lagi kalau untuk sanjang dalam memilih titik tumbuh tunas oke nah pohonnya sampai disini dulu prosesnya tempat belakang teman-teman bisa lihat ini tempat belakang dari pohon ini tempat depannya nah oke kita akan ambil pohon berikutnya oke teman-teman pohon berikutnya nah ini ada sanjang kembali nah ini bisa masuk ke small ya atau kecil 30 sampai 15 cm nah ini akan melakukan pemangkasan jadi pengelosan kita akan pangkas hari ini karena sudah lumayan besar nah tujuan pemangkasan yaitu menghentikan pembesaran dan mencari pemecahan dan juga akan melakukan pemilihan tunas jadi kalau akar teman-teman bisa lihat nih akarnya akarnya sejauh ya nih teman-teman bisa lihat nih bagian perakaran pohon ini kemudian untuk tangan-tangan hari ini saya buka kawat dulu dan langsung melakukan pemangkasan atau penghentian dari pengelosan untuk mencari pemecahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman bisa dilihat hasilnya lumayan panas hari ini jadi kita akan proses yang lain ini kita biarkan dulu kita akan los dulu nah ini kita biarkan los dulu teman-teman yang penting geraknya sudah bagus kita mencari gerak di pohon ini kita tunggu pertumbuhannya lagi pohon yang menarik pohon yang menarik jadi itu dia jadi itu dia proses pohon dengan pohon kecil mami situ jadi itu pohon-pohon kecil yang saya miliki saya bisa mengkoleksi banyak pohon memproses banyak pohon dengan ruang yang tidak terlalu lebar atau hanya di tempat yang sempit memprosesnya hanya menggunakan pot plastik seperti ini kalau small mungkin kita pakai pot dengan suku sehingga dalamnya cukup untuk pengeluasan untuk pembesaran dan untuk pohon kecil sangat menarik banyak tantangan juga detailnya sangat penting juga untuk masalah kedetailan prosesnya sama seperti membuat pohon besar jadi perlu tahapan perlu detail yang bagus artinya tahapannya yang baik dari batang cabang anak cabang ke ranting dan teman-teman yang memiliki lehan sempit bisa mendesain atau membuat pohon kecil pohon kecil juga tidak kalah harganya dan sekarang juga sudah ada The Max program The Max yang khusus untuk pohon kecil untuk lomba untuk pohon-pohon kecil itu menambah semangat saya dalam memproses pohon kecil pohon kecil mungkin rame dan itu adalah pilihan teman-teman ya jadi saya juga memiliki pohon besar juga medium juga banyak jadi yang kali ini saya review pohon kecil saya tujuannya ya untuk teman-teman yang memiliki lahan yang lahan sempit yang masih pemula lebih baik proses atau belajar dari pohon kecil dulu karena kita tahu pohon kecil prosesnya akan lebih cepat lebih cepatnya karena proses pembesarannya jadi kalau pohon besar proses kalau pohon mencari pembesaran semangat itu yang menyebabkan prosesnya lama namun jika membuat pohon kecil dengan desain kecil prosesnya akan lebih cepat lagi lebih cepat ya dibandingkan dengan pohon besar oke teman-teman semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video-video saya berikutnya salam bose selamat menikmati